Selamat sore semua, salam menggambar Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua para hadirin sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu, para undangan, para hadirin sekalian para pengisi acara, para panikia dan teristimewa juga kepada Ibu-Ibu yang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Etonomi Kreatif dan dari UKTB Taman Udaya Sumatera Utara, Ibu Kepala Seksi, Ibu Lawli, selamat datang salam kenal, sore hari ini kita baru kenal, berbahagia sekali tentunya Ibu baru kami kenal, sudah langsung hadir di sanggar kami yang sederhana Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik anak-anak mahasiswa, anak-anak mahasiswa kemudian yang kami sayangi, bahwa apa yang menjadi latar belakang hadirnya Hari Menggambar Nasional kita di sini tentunya ini bukan sesuatu yang baru gitu tapi ini adalah sebuah siklus daripada semangat para penggiat seni rupa di seluruh Indonesia yang syukurnya pada tahun kedua ini kan kita masih bisa hadir ya masih bisa berpartisipasi dan mudah-mudahan nanti ke depannya ini atmosfer Hari Menggambar Nasional kita di Sumatera Utara semakin menjadi gaung yang besar untuk dikenal oleh seluruh masyarakat kita yang ada di sini Ya baik, saya kira itu dulu yang bisa saya tanya kami sampaikan Mudah-mudahan bermantar bagi kita semua Sekian, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penggambar Salam penggambar Salam penggambar Dalam acara Hari Menggambar Nasional 2023 dengan mengambil tema Gembira Menggambar Bulan Menggambar dan Hari Menggambar Nasional yang diusulkan pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya adalah suatu gagasan yang digaungkan oleh para seniman dan komunitas seni Forum Drawing Indonesia sejak dari Mei 2019 2018 Tentunya kita semua sangat memberikan apresiasi setiap tahunnya atas dukungan dari Sander Seni Rupasim Pasri dan Bapak Ibu lainnya para seniman sekalian pada acara menggambar serta pada semua pihak yang telah membantu hingga acara Hari Menggambar Nasional 2023 dapat terlaksana dan ucapan terima kasih juga kepada para tamu undangan yang telah meringankan langkah dan ucapan selamat datang kepada semua kawan-kawan yang boleh hadir, pemberhati lukisan, seni lukis yang ada di Sumatera Utara terkhusus juga mungkin ada adik-adik mahasiswa dan pelajar yang membuat suasana Hari Menggambar Nasional kita ini semakin meriah Bapak Ibu hadirin sekalian pengelolaan Sander Simpasri dan seniman sekalian yang saya hormati demikian juga kepada adik-adik mahasiswa dan pelajar yang kami sayangi peristiwa yang kita sebut sebagai sebuah peristiwa nasional yaitu Hari Menggambar Nasional yang dilakukan secara selentak di seluruh Indonesia dari para penggiat seni baik individu, komunitas, sehingga baik lembaga-lembaga seni saya menyambut bahagia dan semangat atas talenta para seniman sekalian hal ini merupakan potensi kreatif yang kemudian dapat menerjemahkan berbagai isu-isu dan dinamika kebangsaan kita dalam perspektif budaya yang kali ini dituangkan dengan bahasa seni rupa yaitu menggambar bagaimana kita ketahui bersama bahwa peristiwa Hari Menggambar Nasional merupakan wujud konsistensi dari para seniman menempatkan masyarakat seni sebagai sosial kontrol dalam bahasa estetik sesuai dinamikannya saat ini hadirin yang kami banggakan beberapa manfaat menggambar untuk kesehatan mental bisa menjadi suatu metode terbaik untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik faktanya bahwa menggambar bisa memperbaiki suasana hati karena teralihkan dari emosi negatif yang ada di pikiran kita kemudian pengalihan perhatian lebih baik daripada mengekspresikannya dengan sikap dan tindakan emosional selanjutnya menggambar memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental seseorang dapat juga untuk menenangkan emosi kesedihan rasa gugur, frustasi dan kemarahan namun catatan kita bahwa menggambar tidak dapat menggantikan psikolog untuk mengobati sakit mental itu catatan buat kita harus ke psikolog ya daripada saya peristiwa Hari Menggambar Nasional ini juga sebagai wadah penggalian potensi kreatif yang mampu menghasilkan karya-karya seni sebagai pelipur jiwa juga sebagai industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada acara ini selamat dan sukses untuk Simpastri dan ketentukan seniman semua di Sumatera Utara dan atas penyelenggaran acara ini semoga menjadi harapan bersama yaitu untuk mendorong kesadaran kreatifitas seni di seluruh Indonesia maupun dunia dalam memeriakan Hari Menggambar Nasional kiranya menjadi sarana refleksi sosio-kultural demi kemaslahatan bangsa dan negara khususnya di Sumatera Utara kita yang tercinta ini demikian kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kiranya acaranya dapat berlangsung dengan baik mulai dari hari ini sampai akhirnya nanti koras, main jua-jua 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 ahoy ahoy ya ahomu ooy disana ooy yaah ya haaa ya hae ya ha ya ha ya ha selamat menikmati 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 selamat menikmati